Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Arini pada kesempatan pagi hari ini Bu Arini harapkan kalian senantiasa sehat walafiat Tetap menjadi anak yang soleh dan solihah dan patuh kepada kedua orang tua Langsung saja pada video terakhir Bu Arini kemarin Kita sudah membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya Dimana sudah Bu Arini terangkan dua jenis paragraf yang pertama Yaitu paragraf narasi dan paragraf deskripsi Nah pada kesempatan pagi hari ini Kita akan melanjutkan jenis paragraf yang ketiga dan keempat Yaitu paragraf argumentasi dan paragraf persuasi Namun sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Kalian simak baik-baik video dari Bu Arini nanti Karena setelah selesai video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan Baiklah anak-anak sekedar mengulang untuk materi yang kemarin Bahwa paragraf berdasarkan isinya dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu adalah paragraf narasi Apa anak-anak? Narasi Nah yang perlu anak-anak ingat bahwa paragraf narasi itu adalah Paragraf yang isinya itu menceritakan sesuatu Nah jadi kita ingatnya paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan sesuatu atau cerita Sebagai contoh ini sudah Bu Arini buat ya Bu Arini bacakan sebentar tolong didengarkan Pagi ini seperti biasanya Arini membantu ibunya memasak di dapur Setelah selesai memasak ia segera sarapan pagi bersama ayah dan ibunya Pagi ini menu sarapan mereka yaitu nasi putih, sayur sob, dan tempe goreng Nah kemarin sudah Bu Arini sampaikan bahwa di dalam paragraf narasi harus ada satu tokoh yang diceritakan Nah kita lihat di paragraf narasi yang Bu Arini buat siapa tokoh yang diceritakan Yaitu Arini dan keluarganya, ayah dan bundanya Itu yang pertama Yang kedua adalah latar atau tempat terjadinya cerita Nah kita bisa lihat disini latar tempatnya yaitu di dapur Arini memasak bersama ibunya Dan latar waktunya yaitu pada pagi hari Nah yang ketiga harus ada alur atau jalan cerita Seperti yang kita lihat disini alurnya adalah alur maju Jadi setelah Arini bangun dia membantu ibunya memasak lalu diakhiri dengan makan bersama keluarganya Nah jadi sekali lagi anak-anak paragraf narasi adalah cerita Harus ada tokoh, harus ada latar, dan harus ada alur cerita Nah saya kira tidak ada masalah ya karena anak-anak kemanis sudah mencoba membuat Nah untuk yang kedua paragraf berdasarkan isinya yaitu deskripsi Deskripsi artinya menggambarkan Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah obyek atau bisa suatu tempat Nah disini Bu Arini sudah membuat satu contoh deskripsi Sayur sob buatan ibu sangat lezat Di dalam sob itu ada beberapa sayuran Seperti irisan wortel, kacang merah, brokoli, dan daging ayam dipotong kecil-kecil Aromanya sangat harum dan rasanya sungguh lezat Nah ini adalah contoh paragraf deskripsi Dalam hal ini Bu Arini mendeskripsikan sayur sob Nah ketika saya mendeskripsikan sayur sob Dimana disitu ada potongan wortel yang kecil-kecil Sayur brokoli, potongan daging Nah anak-anak secara tidak langsung membayangkan sayur sob yang Bu Arini deskripsikan tersebut Nah itu adalah paragraf deskripsi Penggambaran suatu obyek Ini juga saya kira tidak ada masalah ya Karena kemarin anak-anak sudah membuat contohnya Nah oke Yang ketiga paragraf berikutnya adalah argumentasi Nah anak-anak harus tahu Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya pendapat atau ide Dari penulis tentang sesuatu hal Nah karena penulis itu berpendapat tentang sesuatu hal Maka yang perlu diperhatikan pendapat itu yang pertama harus logis atau masuk akal Dan yang kedua disertai dengan fakta-fakta atau bukti yang jelas Nih Bu Arini sudah membuat contohnya Saya bacakan kamu dengarkan baik-baik Sarapan sangat penting untuk tubuh kita Dengan sarapan kita akan mendapatkan energi sehingga badan tidak lemas ketika beraktifitas Anak-anak yang sering sarapan ketika pagi hari akan mendapatkan asupan gisi Sehingga badan menjadi sehat Nah itu pendapat dari siapa anak-anak? Pendapat Bu Arini tentang sarapan Bu Arini disini menyampaikan kalau sarapan itu penting untuk tubuh Kenapa kok penting? Oh karena kalau kita sarapan badan kita tidak lemas Kalau kita sarapan kita akan mendapatkan asupan gisi Jadi yang perlu anak-anak garis bawahi Di dalam paragraf argumentasi Disitu selain dari penulis itu berpendapat Dia harus menyertakan hubungan sebab-akibat Kalau sarapan akan mendapatkan energi Kalau sarapan kita akan mendapatkan asupan gisi Jadi ada hubungan sebab-akibat Seperti itu yang harus anak-anak ingat untuk argumentasi Nah terus yang terakhir disini adalah paragraf persuasi Paragraf persuasi artinya ajakan Ingat ajakan Nah contohnya sama sudah Bu Arini buat Bu Arini baca dulu Tubuh kita sangat membutuhkan asupan gisi Asupan gisi itu akan diperoleh dari makanan yang kita konsumsi Sarapan pagi bisa membantu kita mendapatkan gisi yang kita perlukan Untuk itu marilah kita biasakan sarapan pagi Nah anak-anak untuk paragraf persuasi sebenarnya kuncinya sangat gampang Apa kuncinya atau apa kata kuncinya Nah untuk paragraf persuasi ini Di akhir paragraf biasanya ada kalimat Ajakan Mari Ayo Nah seperti itu Jadi kesimpulannya Kalau kalian bisa membandingkan Untuk argumentasi yang tadi pendapat Terus yang persuasi itu ajakan Sebenarnya untuk persuasi itu sendiri adalah paragraf argumentasi yang diakhiri dengan ajakan Kalau enggak percaya Ini bisa dilihat untuk paragraf argumentasi seperti ini ya Nah kalau disini Bu Arini sampaikan atau Bu Arini tulis Untuk itu ayo kita sarapan pagi Disini akan menjadi persuasi Tapi karena disini tidak ada ajakan Ini tetap menjadi argumentasi Nah yang sebelah sini karena di akhir kalimat ada kalimat ajakannya Ditandai dengan kata marilah Berarti ini adalah paragraf persuasi Nah itulah anak-anak penjelasan Bu Arini mengenai paragraf berdasarkan isinya Semoga anak-anak bisa menerima penjelasan dari Bu Arini Dan setelah selesai video ini Kalian masih punya dua tugas Yaitu yang pertama Membuat sebuah paragraf argumentasi Tentang sarapan pagi Atau tentang menu makanan sehat Masih lanjutannya yang kemarin ya Terus yang terakhir Membuat satu paragraf persuasi Masih tentang temanya sarapan pagi Seperti yang Bu Arini contohkan Mungkin itu dulu penjelasan yang Bu Arini bisa sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan untuk tugas ini Nanti silahkan ditulis di selembar kertas saja Dijadikan satu Jadi ada satu paragraf narasi Satu paragraf deskripsi Satu paragraf argumentasi Dan satu paragraf persuasi Ditulis di kertas Lalu bisa di step plus bersamaan dengan LK LK ke delapan Bisa dikumpul besok hari selasa Ketika waktunya mengambil dan mengembalikan LK Itu ya anak-anak ya Mungkin penjelasan Bu Arini cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Bu Arini akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!